Permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat Palopo mendorong pembukaan kedai untuk dua menu es unik yakni es comot dan es nangka brutal di lapangan Pancasila Palopo pada hari Jumat 31 Mei 2024 Armin, pemilik usaha es comot dan es nangka brutal menjelaskan bahwa es nangka brutal telah hadir sejak tahun 2021 Sedangkan es comot baru diluncurkan dua minggu lalu Kedua menu es ini bertempat di Cafe Rockford, Padang Sapa, Kecematan Pondrang, Kabupaten Luwo Armin menyebutkan harga es bervariasi mulai dari Rp20.000-an saja sudah dapat memilih berbagai pilihan isian Es comot memiliki isian yang beragam seperti agar-agar, kelapa parut, semangka, melon, dan es krim di atasnya Sedangkan es nangka sesuai dengan namanya berisi penuh potongan buah nangka Awalnya es comot hanya tersedia di Cafe Rockford, Padang Sapa Namun karena permintaan tinggi dari konsumen Palopo, Cafe Rockford akhirnya membuka kedai khusus untuk es comot di lapangan Pancasila Palopo Kedai ini dibuka pertama kali dengan membenuhkan mobil truck Antusias masyarakat Palopo begitu besar, bahkan rela menumpuh perjalanan jauh ke Padang Sapa hanya untuk mencicipi es comot Hal inilah mendorong Armin untuk membuka es comot langsung di kota Palopo Padang Sapa ya kan ini sebenarnya ini ada Padang Sapa Cuma karena mungkin viralnya orang-orang Palopo banyak yang datang ke sana Tapi mereka agak jauh dari Palopo ke Padang Sapa Jadi ada inisiatif untuk bikin ini mobil truck yang khusus untuk jualan ke Palopo Karena mungkin ya karena viralnya ibu di Facebook dari orang Belopo, orang Palopo datang ke sana Alfiantah lah mengabarkan dari lapangan Pancasila, kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan